Berikut ini cara menyalakan hape samsung tanpa menekan tombol power Jadi untuk kalian yang menggunakan hape samsung biasanya kan untuk menyalakan layar hape samsung harus menekan tombol power di samping kanan ini Tapi untuk sekarang hape samsung yang keluaran terbaru itu rata-rata sudah ada menu ketuk dua kali untuk menyalakan layar Dan bisa juga kita matikan layar tanpa harus menggunakan tombol power ini atau mengunci layar Untuk itu kalian bisa lakukan tutorial berikut Tapi yang jelas tidak semua hape samsung bisa Jadi untuk itu bagi kalian yang tidak bisa mungkin hapenya belum support atau tidak mendukung Jadi caranya seperti ini kalau di hape samsung yang saya gunakan Dia sudah menggunakan yang namanya sistem One UI 2 Jadi silahkan kalian cek sistem operasinya Sekarang kalian tinggal gulik ke bawah di bagian pengaturan hape samsungnya Cari menu yang namanya fitur lanjutan ini Kemudian kalian gulik ke bawah cari menu gerakan dan gesture ini Lalu kalian pilih yang ini ketuk dua kali untuk mengaktifkan Itu artinya mengaktifkan layar Kemudian untuk mematikan layar seperti ini Tanpa harus menggunakan tombol power Masih dari pengaturan ini Kalian tinggal gulik ke bawah cari menu aksesibilitas yang ini Pilih aksesibilitas Kemudian pilih interaksi dan kejahatan ini Kemudian pilih menu assistant ini kalian aktifkan Nah ini akan muncul yang namanya widget Nah widget ini bisa kita atur disini menu assistant Nah ini tinggal kalian atur saja Ukurannya adalah kecil, sedang, dan besar Jadi untuk opsi menu nya apa saja disini Opsi menu assistant kalian pilih Dan ini ada layar mati, screenshot Jadi kalian tinggal pilih saja Menu-menu yang sering kalian gunakan Misalnya untuk pengaturan menu disini Nah seperti itu Lalu kalau kita ingin mematikan layar seperti ini Kalian tinggal pilih pada bagian ini pilih layar mati Nah itu layar mati tanpa harus menekan tombol power Jadi karena tutorial ini untuk mengaktifkan Atau menyalakan layar tanpa menekan tombol power Karena kita sudah mengaktifkan ketuk 2 kali tadi Tinggal ketuk 2 kali pada layar ini Nah seperti itu, sudah aktif Jadi sangat mudah Untuk itu kalian tinggal gunakan cara ini Untuk mengaktifkan dan mematikan layar HP Samsung Tanpa harus menggunakan tombol power Itu saja, silakan kalian coba sendiri Semoga informasi ini bermanfaat Selamat menikmati